Jika seseorang tidak membuka semua lubang di inti dao dan naik ke tahap malaikat, mustahil bagi seseorang untuk memahami jalur sirkulasi. Ini masuk akal. Oleh karena itu, Penatua Fen segera menolaknya. Namun, ketika dia melihat betapa seriusnya Feng Hao, dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Apalagi menurutnya, Feng Hao adalah anak nakal yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu yang sedalam jalur sirkulasi? Pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke busur listrik di telapak tangan Feng Hao. Seketika, sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Ini jelas bukan kekuatan polaritas petir. Dia yakin jika tebakannya benar, ini pastilah energi hukuman surgawi yang diringkas dari kehendak penghancur langit dan bumi. Jika itu benar-benar energi hukuman surgawi, akan ada terlalu banyak hal di dalamnya. Pertama-tama, dia menemukan bahwa Feng Hao memiliki energi ini di Aula Utama Makam. Namun, pada saat itu, dia fokus pada keberhasilan Feng Hao dalam menguasai kekuatan ilusi, jadi dia mengabaikan aspek ini. Dengan kata lain, Feng Hao sudah menguasainya sebelum dia naik ke Saint Stage. Terlebih lagi, bagaimana fisik seseorang dapat mengakomodasi kehendak penghancuran langit dan bumi? Dia tidak percaya bahwa badan tertinggi pun tidak akan mampu menampungnya. Ini karena kehendak penghancuran langit dan bumi ada demi kehancuran. Bagaimana mungkin ada tubuh yang bisa menampung keberadaannya? Kalau begitu, pasti ada sesuatu yang bisa menyeimbangkan energi hukuman surgawi. Sesuatu yang dapat menyeimbangkan energi hukuman surgawi. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa tidak percaya. Tampaknya dalam pemahaman dan pengetahuannya, tidak ada yang bisa menyeimbangkannya. Dalam hal ini, satu-satunya kemungkinan adalah topik yang disebutkan Feng Hao. Dia telah memahami jalur sirkulasi. Kamu, benar-benar memahami jalur sirkulasi. Penatua Feng merasa kata-katanya agak pahit. Ada api yang berkobar di tenggorokannya, membuat mulutnya kering. Saat itu, dia telah melalui banyak kesulitan untuk memahami cara sirkulasi elemen logam, dan dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Karena itu, dia praktis tak terkalahkan dan membuat namanya terkenal. Namun, jalur sirkulasi, yang dianggapnya sebagai kemuliaan tertinggi, dicapai oleh orang ini ketika ia masih berada di ranah Wu Huang. Meskipun dia bersyukur, dia tidak bisa menahan rasa kesal. Mungkinkah anak ini benar-benar monster? Langit terlalu tidak adil. Terlebih lagi, dia baru berusia 20-an, namun dia telah berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dia benar-benar telah memahami tubuh Bella diri pantom. Jika dia membocorkan informasi ini, maka semua ahli dari seratus ras benua akan datang untuk membunuhnya. Dia pasti akan dicekik di buayannya, dan bahkan umat manusia tidak akan bisa melindunginya. Kesalahan sekecil apapun, seluruh umat manusia akan terkena dampaknya. Keberadaannya tidak merusak keseimbangan. Bahkan Penatua Feng sendiri memiliki keinginan untuk mencekik orang seperti ini. Iri hati, iri hati, dan kebencian. Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya dengan hati-hati dan berkata dengan emosional, jika saya tidak memahami cara siklus universal, saya tidak akan mampu mengendalikan energi hukuman surgawi. Saat dia memikirkan hal ini, mau tak mau dia merasa bingung. Mengapa dia tidak memiliki segel tau meskipun dia telah memahami cara siklus universal? Jalan siklus universal. Penatua Feng memasang ekspresi termenung di wajahnya. Setelah beberapa saat, ekspresi wajahnya menegang. Bahkan bisa dikatakan dia ketakutan. Dia menatap kosong ke arah Feng Hao, seolah dia tidak mendengar dengan jelas. Sekali lagi, dia tergagap. Maksudmu, siklus apa? Jalan siklus universal. Faktanya, Feng Hao sendiri juga sangat bingung. Hingga saat ini, ia masih belum memahami apa manfaat dari peredaran langit dan bumi dao. Tampaknya selain membantunya menjinakkan energi hukuman surgawi, tidak ada gunanya lagi. Ia bahkan tidak meninggalkan segel dao, jadi dia sedikit bingung saat ini. Jalan siklus universal. Penatua Feng tidak terkejut. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan alisnya menyatu. Bahkan dia belum pernah mendengar siklus seperti itu sebelumnya. Cara siklus universal adalah dao sejati kehidupan kekal. Hanya dengan begitu seseorang dapat benar-benar menyatu dengan dao besar langit dan bumi dan menjalankan siklus sehingga seseorang dapat hidup selamanya selama dao besar tersebut tidak dihancurkan. Namun, bagaimana seseorang bisa beredar ke seluruh dunia? Mungkinkah seseorang dapat mengendalikan seluruh dunia ketika mencapai puncak? Memikirkannya saja membuat Penatua Feng merasa tidak percaya dan tercekik. Jika ini benar, bukankah ini terlalu menakutkan? Bagaimana Anda memahami cara siklus universal? Setelah hening beberapa saat, Penatua Feng bertanya lagi setelah menekan keterkejutan di hatinya. Matanya tertuju pada Feng Hao. Dia percaya bahwa Feng Hao tidak akan pernah berbohong padanya, tetapi dia curiga Feng Hao mungkin telah melakukan kesalahan. Saya memahaminya ketika saya menanam pohon dunia di Medical Saint Secret Ground. Feng Hao secara singkat menjelaskan situasinya saat itu. Maksudmu kamu memahaminya ketika kamu, Wu Huang, berada di alam lubang pertama? Mendengar kata-katanya, Penatua Feng hampir tidak bisa bernafas. Dia memutar matanya dan baru bisa mengatur nafas setelah sekian lama. Ini terlalu menyebalkan. Iya. Feng Hao mengangguk seolah itu adalah hal yang biasa. Mungkin karena dia punya sembilan lubang. Itu sebabnya berbeda. Sebelumnya, ia mengira sembilan lubang tersebut tidak membawa banyak manfaat. Sekarang kalau dipikir-pikir, sepertinya manfaat yang dibawa oleh sembilan lubang itu luar biasa. Ini secara langsung melanggar akal sehat. Siapakah di dunia ini yang dapat memahami cara siklus universal di alam Wu Huang? Bibir Feng Hao sedikit melengkung saat dia memikirkannya. Dia jelas merupakan orang pertama dalam sejarah yang melakukan hal tersebut. Ini juga dibawa kepadanya oleh sembilan lubang. Selain itu, dia takut kemampuannya untuk memahami cara siklus universal mungkin juga terkait dengan sembilan lubang. Feng Hao tidak tahu mengapa sembilan lubang itu ada dan rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Dia harus menjelajahinya sendiri secara perlahan. Penatua Feng menatapnya dengan bingung, tidak bisa berkata-kata. Kesadarannya masih melekat pada pemahaman Feng Hao tentang cara siklus universal di alam satu lubang Wu Huang. Tidak peduli apa jenis siklusnya, selama seseorang memahami salah satu dari segudang jalan agung langit dan bumi, itu setara dengan memperoleh kualifikasi untuk mencapai kehidupan kekal. Cara siklus universal, yang membuat ribuan ahli iri dan dirindukan, sebenarnya begitu mudah dicapai oleh seseorang di alam Wu Huang. Jika berita ini tersebar, semua ahli di dunia bisa saja gantung diri. Siapa yang memberitahumu semua ini? Sambil berpikir, matanya bersinar dengan kilatan cahaya. Bagaimana orang ini, yang bahkan tidak memiliki akal sehat dasar, mengetahui semua ini? 1322. Itu orang aneh bernama Huang Tianyun. Memikirkan sosok yang tidak terawat itu, mata Feng Hao dipenuhi kekhawatiran. Sudah beberapa bulan sejak Huang Tianyun pergi, namun masih belum ada kabar darinya. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Meskipun Huang Tianyun terlihat ceroboh, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Meskipun dia belum pernah melihatnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dia merasa dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa orang ini sama sekali tidak sederhana. Sangat mungkin bahwa dia setidaknya berada di peringkat puncak Sein. Bagi orang sekuat itu membutuhkan waktu lama untuk mengejar seseorang, jelas orang yang dikejar itu tidaklah sederhana. Bahkan Feng Hao merasa dia tidak akan bisa melarikan diri atau bersembunyi. Namun, putra kuil cahaya yang dirasuki monster telah melakukannya. Sebenarnya, monsterlah yang melakukannya. Dia sangat khawatir jika monster itu tumbuh besar, siapa yang bisa menahannya. Oleh karena itu, Feng Hao sangat ingin segera meningkatkan kekuatannya agar ketika dia menghadapi monster itu di masa depan, dia akan mampu menghadapinya. Huang Tianyun Jejak keraguan melintas di mata penatua Feng saat dia memfokuskan pandangannya. Dia juga tidak mengerti mengapa orang aneh seperti itu tiba-tiba muncul dan menjaga serta melindungi Feng Hao. Namun, menurut apa yang dikatakan Feng Hao, orang aneh ini sebenarnya tidak memiliki niat buruk terhadap Feng Hao dan seharusnya datang membantunya. Kalau tidak, dengan metodenya, akan terlalu mudah baginya untuk membunuh Feng Hao. Mengapa dia harus melalui begitu banyak masalah dan mengajari Feng Hao begitu banyak akal sehat? Tuan, apakah Anda kenal dia? Feng Hao menatapnya penuh harap. Ini karena dia curiga Huang Tianyun ada hubungannya dengan pantom marsial bodi miliknya. Kalau begitu, mungkinkah Penatua Feng juga bertemu dengan Huang Tianyun? Saya tidak kenal dia. Penatua Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, mungkin dia dari Istana Kaisar. Bagaimanapun, fisik bela diri ilusi sangat istimewa bagi Istana Kaisar Fana. Itu juga merupakan tubuh dewa tertinggi di Istana Kaisar Fana. Oleh karena itu, masuk akal bagi Istana Kaisar Fana untuk mengirim orang seperti itu untuk melindungi Feng Hao. Orang-orang dari Istana Kaisar Fana. Feng Hao juga curiga. Bagaimanapun, dia baru mengetahui tentang Akademi Surgawi setelah Huang Tianyun memberitahunya tentang hal itu. Selanjutnya, Huang Tianyun secara khusus menyuruhnya untuk memilih Akademi Batas Surga. Pada akhirnya, dia memilih seorang guru cantik dengan fetis yang eksentrik. Oleh karena itu, Huang Tianyun pasti berhubungan dengan Istana Kaisar Fana. Benar, setelah memahami dao sirkulasi, kamu pasti akan menderita hukuman surgawi. Bagaimana kamu bisa menahan hukuman surgawi pada saat itu? Penatua Feng memandangnya seolah sedang melihat monster dan bertanya dengan ragu. Menurut perhitungannya, bahkan jika Wu Huang menghadapi hukuman surgawi hanya dengan satu celah, hukuman surgawi pasti akan mencapai tingkat sage fana. Bagaimana Wu Huang? Yang hanya memiliki satu celah, dapat menahan hukuman surgawi pada saat itu. Itu adalah Huang Tianyun. Namun, dia hanya memiliki satu dari benda itu. Pada saat itulah aku memperoleh energi hukuman surgawi. Feng Hao secara singkat menjelaskan situasinya saat itu. Sebenarnya ada benda mistis di dunia ini. Penatua Feng langsung tercengang. Saat ini, dia sepertinya telah menjadi orang yang kurang berpengetahuan. Ini karena dia merasa semua yang dikatakan Feng Hao sangat asing baginya. Yang terpenting, hal ini terlalu mengejutkan. Memang ada benda mistis di dunia ini yang bisa melindungi seseorang dari hukuman surgawi. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, Feng Hao masih hidup. Bukankah ini bukti terbaik? Memahami jalan siklus langit dan bumi, dan kemudian mengendalikan energi hukuman surgawi. Penatua Feng bergumam ketika sudut mulutnya terus bergerak. Setelah sekian lama, dia akhirnya mencerna semua informasi ini. Matanya terfokus sekali lagi saat dia melihat ke arah Feng Hao dan berkata dengan suara hati-hati. Mungkin ini karena sembilan lubangmu. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, sembilan lubang itu adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini membawa serangkaian perubahan yang tak terbayangkan. Namun, secara keseluruhan, bagi Feng Hao, hanya ada manfaatnya. Hanya ini saja sudah cukup. Karena kamu telah memahami jalan siklus langit dan bumi, maka lihatlah lebih dekat dan lihat apakah ada pola di dinding bagian dalam, Daokor, kamu. Penatua Feng masih tidak terlalu yakin, jadi dia meminta Feng Hao untuk memastikannya. Dinding bagian dalam, Daokor. Feng Hao tercengang. Pola padat muncul di benaknya. Kenapa? Apakah tidak ada polanya? Penatua Feng mengerutkan alisnya ketika dia melihatnya seperti ini. Kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh jalan siklus bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan satu Daokun. Meskipun tidak ada banyak perbedaan pada tahap awal, semakin dalam, akan semakin mendalam jadinya. Satu Daok hanyalah satu aplikasi. Namun, jalan siklusnya khusus mengenai sirkulasi. Itu adalah kombinasi dari jalan langit dan bumi. Tingkat kompatibilitas dan pemulihan saja akan membuat perbedaan besar. Penatua Feng, yang telah memahami cara siklus atribut logam, memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Namun, karena dia telah memahami jalan siklus atribut logam, dia tidak dapat memasuki kondisi pencerahan itu lagi. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja sepertinya bukan hanya satu pola. Ada banyak pola. Memang ada terlalu banyak pola di dinding bagian dalam Daokor miliknya. Bahkan dia tidak bisa menghitung semuanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kata banyak untuk mendeskripsikannya. Ada banyak. Penatua Feng memandangnya dengan kaget ketika dia mendengar ini. Dia tidak mengerti berapa banyak pola yang dia maksud dengan banyak. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Pola Dao dari siklus Dao tidak akan muncul pada segel Dao dari satu Dao pun. Daokor, di otak seseorang setara dengan inti jiwa seseorang. Meskipun segel Dao ada di inti jiwa, inti Dao adalah inti jiwa yang sebenarnya. Ukiran di dinding, Daokor, setara dengan ukiran pada jiwa. Terlebih lagi, perbedaannya adalah segel Dao tidak akan meningkatkan jumlah pola Dao seperti segel Dao pada satu Dao. Sebaliknya, pola Dao pada inti Dao akan lebih mendalam. Dikatakan bahwa jika pola siklus Dao dapat muncul di luar, inti Dao, itu berarti orang tersebut telah sepenuhnya menyatu dengan jalan langit dan bumi. Dengan kata lain, orang tersebut bisa menjadi keberadaan yang kekal. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Mungkin hanya para dewa dalam legenda yang bisa melakukannya. 1323 Jika Penatua Fen tidak menyebutkannya, maka Feng Hao pasti akan berpikir bahwa dinding bagian dalam, Daokor, semua orang dipenuhi dengan pembuluh darah. Tapi sekarang setelah dia mendengar penjelasan Feng Hao, dia langsung tercengang. Dia hanya memahami satu jenis Dao sirkulasi, jadi bagaimana dia bisa menjelaskan pembuluh darah padat di dinding bagian dalam Daokornya. Tidak mungkin. Feng Hao berdiri di sana dengan mulut ternganga saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Satu garis mewakili suatu jenis Dao sirkulasi, lalu berapa banyak jalur yang diwakili oleh garis-garis padat di dalamnya. Dia tidak mengerti kenapa bisa menjadi seperti ini. Jumlah pola urat pada segel Dao mewakili tingkat kultivasi seseorang, sedangkan kedalaman pola urat pada dinding bagian dalam mewakili tingkat kesesuaian yang Anda miliki dengan Grand Dao. Tingkat kesesuaian ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Namun, kedalaman kompatibilitasnya akan membuat kekuatan seseorang meningkat. Selain itu, kecepatan pemulihannya juga akan meningkat pesat. Penatua Fen sedikit mengernyit saat dia menjelaskan beberapa akal sehat kepadanya dan menghiburnya. Baiklah, memiliki banyak garis bukanlah hal yang buruk. Mungkin, ini ada hubungannya dengan Dao sirkulasi langit dan bumi yang kamu punya. Dipahami? Ya. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan menyetujui pernyataan ini. Ini karena ketika dia melihat pola di dinding, dia seolah-olah berada di dunia bunga persik. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana hal itu nyata. Itu hanya gambaran samar-samar. Kalau tidak, dia tidak akan terbangun oleh kebisingan itu. Setelah merenung sejenak, Feng Hao bertanya kepada Penatua Fen, Jadi, guru, meskipun saya mengendalikan energi hukuman langit di tubuh saya, bagaimana saya bisa mengaktifkan energi hukuman langit? Ini. Ditanya pertanyaan ini, Penatua Fen juga bingung. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak memiliki pemahaman sedikitpun tentang energi hukuman langit. Selain itu, dalam keadaan normal, dia harus pergi ke area Sky Punishment untuk benar-benar memahaminya. Namun, di bawah hukuman langit, bagaimana dia bisa memahami Dao? Itu hanya mendekati kematian. Bagaimana kamu mengontrol energi hukuman ilahi saat itu? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia membuka mulut untuk bertanya. Sepertinya ada suara yang berasal dari inti Dao. Segera, mata Feng Hao berbinar. Dia segera menutup matanya. Pada saat yang sama, dengan sebuah pikiran, dia mengerahkan energi hukuman surgawi. Cici. Petir putih keperakan menempel di ujung jarinya seperti ular perak, beriak dengan aura destruktif yang menakutkan yang menyebabkan serangga yang tersembunyi jauh di bawah tanah menggigil. Berdengung. Ketika energi hukuman surgawi dimobilisasi, suara aneh bergema dari inti Dao di benaknya. Itu merdu dan halus, tetapi jika seseorang mendengarkan dengan cermat, dia akan dapat merasakan niat membunuh yang mengerikan. Seolah-olah ribuan tentara saling menyerang dan menghancurkan segalanya. Yang ada hanya kehancuran dalam suara ini. Rasanya seperti suara terbakar, mampu meruntuhkan gunung dan membelah bebatuan. Jika seseorang mendengarkannya dalam waktu lama, itu bahkan akan menyerang pikirannya, membuat dia merasa tidak nyaman. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Ini suara ini. Sambil berpikir, Feng Hao membenamkan pikirannya ke dalam suara terbakar tanpa ragu sedikitpun. Anak ini. Melihat ekspresi tenang Feng Hao, seolah-olah dia telah memasuki kondisi meditasi, mata penatua Feng menunjukkan sedikit kepuasan. Sudut mulutnya juga melengkung membentuk senyuman tipis. Meskipun dia belum pernah memuji Feng Hao sebelumnya, di dalam hatinya, muridnya ini jelas merupakan yang paling menonjol. Gemuruh. Feng Hao merasa seolah-olah dia sedang dihukum oleh surga saat pikirannya tenggelam ke dalamnya. Langit dan bumi bergemuruh saat simfoni yang mampu menghancurkan langit dan bumi terdengar. Gunung dan sungai runtuh, bumi tenggelam, dan semua makhluk hidup melolong sedih. Langit dan bumi runtuh, dan itulah akhir dunia. Adapun Feng Hao, dia berada dalam adegan yang terus berubah. Terjadi kehancuran di mana-mana, dan bahkan dunia pun runtuh. Hah, hah. Dalam sekejap, Feng Hao terbangun dari situasi seperti itu. Dahinya dipenuhi keringat, dan tubuhnya basah oleh keringat. Seolah-olah dia baru saja melakukan pertempuran hebat. Bagaimana itu? Tanya penatua Feng sambil menarik ekspresi wajahnya. Aku, aku merasakan kehendak destruktif dari langit dan bumi. Feng Hao menghela nafas lega dan bergumam dengan emosi yang sedikit bersemangat. Dia hampir yakin bahwa suara pembakaran yang berasal dari inti dao mewakili kehendak destruktif langit dan bumi. Itu juga karena keberadaannya sehingga Feng Hao mampu mengendalikan energi hukuman surgawi. Sekarang kesembilan lubang telah dibuka, suara pembakaran menjadi lebih jelas. Itu adalah keberadaan nyata, dan tidak ada bedanya dengan berada di bawah hukuman surgawi. Penatua Feng terkejut. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sambil tersenyum tipis dan berkata, Bagus sekali. Karena kamu bisa merasakan keinginan seperti ini, maka bekerja keraslah dan cobalah untuk memahaminya secepat mungkin. Pada saat itu, dengan kekuatan hukuman surgawi, bahkan jika fisik raja dunia bawah kuno berada di alam yang lebih tinggi darimu, kamu masih bisa bertarung. N. Feng Hao dengan tegas menganggukkan kepalanya. Ini adalah keyakinan yang diberikan hukuman surgawi kepadanya. Tempat ini lumayan. Aku akan menjaga pintu masuknya untukmu. Kamu bisa tenang dan bermeditasi. Penatua Feng melihat sekeliling lagi dan berkata kepadanya. Fluktuasi dalam memahami keinginan destruktif langit dan bumi terlalu besar. Bahkan di Akademi Surgawi, hal itu akan menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, di hutan belantara tak berpenghuni ini, itu adalah pilihan terbaik. Feng Hao tidak ragu-ragu. Dia memberitahu Penatua Feng tentang waktu kompetisi promosi pemula dan memintanya untuk mengingatkannya. Setelah menemukan sebuah gua, dia memasuki kondisi meditasi. Melihat murid di depannya yang setenang sumur kuno, sudut mulut Penatua Feng sedikit melengkung. Perlahan, tubuhnya mulai menghilang, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan sekali lagi meresap ke dahi Feng Hao. Gua kembali sunyi. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Akademi Surgawi, Lembaga Batas Surga. Dalam setengah tahun ini, Johan of Arc telah berhasil naik ke level Sein dalam waktu setengah bulan setelah dia kembali. Adapun Yan King, dia telah berhasil maju ke Sein Mortal Orde kedua, melampaui Wan Sin dalam satu tingkatan. Keuntungan Yan King terlalu besar. Pada tahap awal ini, kemajuannya secara alami sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah maju ke seluruh dunia, yang membuat semua orang menghela nafas kagum. Xie Yandong, Su Emo, dan Long Yue Guan juga telah naik ke level Sein. Xie Yandong bahkan dengan cepat mengikuti jejak Yan King tidak lama setelah dia maju ke tingkat kedua Mortal Sein. Meskipun Ge Hong tidak membuat banyak kemajuan dalam waktu singkat ini, penggunaannya atas tanah King Minggen telah meningkat pesat. 1324 Singkatnya, dalam setengah tahun ini, Johan of Arc, Wan Sin, Yan King, Xie Yandong, Ge Hong, Long Yue Guan, dan Su Emo semuanya telah meningkat pesat. Lagi pula, mereka tidak berani melanggar misi yang diberikan Harimau Betina, Liu Chanyan, kepada mereka. Jika tidak, Harimau Betina akan menuruti perintahnya. Dalam beberapa bulan ini, Liu Chanyan akan melatih mereka sebulan sekali. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Meskipun mereka telah mengoordinasikan kekuatan mereka, hal itu tidak berpengaruh sama sekali pada Liu Chanyan. Tidak peduli bagaimana mereka melawan atau bagaimana mereka menggunakan segala macam trik, mereka semua tidak berguna di bawah tekanan kuat Liu Chanyan. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Setiap kali mereka dipukuli dan berakhir dengan pemukulan. Di masa lalu, mereka juga berpikir bahwa karena mereka akan dipukuli, maka mereka akan melawan atau tidak. Pada akhirnya. Saat itu, bahkan Long Yue Guan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan penuh. Setelah itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani lalai sedikitpun. Meskipun mereka akhirnya dipukuli seperti karung tinju, jika mereka serius dan membuat lebih sedikit kesalahan, kekuatan Liu Chanyan akan sangat berkurang. Namun sebaliknya, jika ada kesalahan, pukulan Liu Chanyan akan lebih berat. Oleh karena itu, yang perlu mereka lakukan sekarang bukanlah memukul Liu Chanyan, tetapi mengurangi kesalahan dalam koordinasi mereka sebanyak mungkin. Di antara mereka, Sue Mo yang paling menderita. Dia pernah memiliki mata panda sebesar dua kepalan tangan, dan butuh lebih dari sebulan untuk pulih. Sejak saat itu, dia tidak lagi berani bersikap menyendiri di depan Liu Chanyan. Bam, bam, bam. Saat tangan ramping Liu Chanyan mendorong ke depan, kekuatan yang besar dan tak tertandingi menghasilkan riak yang terlihat. Ini mengguncang Yan King, Xie Yandong, dan Long Yue Guan, yang sedang menyerang. Tidak mengherankan, mereka bertiga, serta Ge Hong dan yang lainnya yang berdiri di belakang, semuanya terlempar. Mereka terlempar ke segala arah dan membentur tembok. Semuanya meringis kesakitan. Desir-desir-desir. Namun, saat hendak mendarat, mereka tidak berhenti sama sekali. Bahkan Joan of Arc dan dua gadis lainnya tidak menangis kesakitan. Sebaliknya, mereka semua melompat. Masing-masing dari mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Yan King, Xie Yandong, dan Long Yue Guan menyerang Liu Chanyan dari tiga arah berbeda. Tidak ada sedikitpun penundaan dalam gerakannya. Seolah-olah dia sudah memperkirakannya dan mempraktikannya ribuan kali. Dia sangat terampil. Ge Hong, di sisi lain, dengan cepat mengeluarkan Clear Sky Genshoi dan melantunkan mantra. Aliran air kuning pucat jatuh ke kepala semua orang. Dia juga mengalami banyak kemajuan. Dia sudah bisa membagi pertahanan bumi King Minggen. Ini meningkatkan fleksibilitas setiap orang. Mereka tidak harus tinggal di satu tempat dan menunggu kematian. Joan of Arc, sebaliknya, melakukan yang terbaik untuk membimbing Yuan Ki Langit dan bumi untuk memperkuat semua orang. Setiap orang diselimuti lapisan tipis halo, yang meningkatkan aura mereka secara signifikan. Pada saat yang sama, hal itu juga menekan Liu Chanyan. Riak yang terlihat dengan mata telanjang jatuh dari kehampaan dan mendarat di tubuh Liu Chanyan. Wan Xin, yang berdiri di sudut, menyelimuti area Liu Chanyan. Bunga es terus-menerus berterbangan. Suhu dingin bahkan bisa membekukan darah seseorang. Selain itu, ada lapisan estebal di tanah tempat Liu Chanyan berdiri. Itu sangat jernih dan sangat licin. Jika seseorang berjalan di atasnya, mereka akan jatuh atau kehilangan kendali atas tubuhnya jika tidak hati-hati. Ini semua adalah kemajuan mereka. Suemo, sebaliknya, juga terus-menerus berkeliaran. Ada pemandangan bintang mengalir di matanya. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengirimkan suaranya kepada semua orang, menunjukkan arah kemajuan dan serangan mereka. Kebanggaan, pengendalian diri. Tidak perlu menjadi sombong di depan Liu Chanyan. Semakin sombong Anda, Anda akan semakin sial. Dia tidak akan pernah bisa melupakan mata panda yang tidak kunjung hilang bahkan setelah lebih dari sebulan. Dengan mata panda itu, wajah apa yang dia bicarakan? Oleh karena itu, di bawah bimbingan Liu Chanyan, master potret surgawi yang arogan ini akhirnya mampu mengeluarkan seluruh potensinya. Petir, lautan api, dan hembusan angin kencang bersil saat menyapu Liu Chanyan dari tiga arah berbeda. Semuanya ditujukan ke bagian vitalnya, seperti kepala, jantung, dan tulang belakang. Semua posisinya sangat tepat dan rumit. Wajah cantik Liu Chanyan tidak, tidak lagi memiliki senyuman menawan seperti saat berada di luar. Sebaliknya, itu digantikan dengan rasa dingin. Dia mendengus dingin dan mendengus dengan nada menghina. Tidak ada yang baru. Apakah kamu tidak mengalami kemajuan sama sekali dalam sebulan? Meskipun kerjasama antara Kionglinger dan yang lainnya tampak sempurna di mata orang lain, hal itu tidak layak disebutkan di matanya. Faktanya, itu penuh celah. Saat dia berbicara, aura besar keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, seolah-olah gelombang besar tiba-tiba terjadi di laut yang tenang. Kepingan salju di sekitarnya dan embun beku di tanah langsung hancur menjadi ketiadaan. Bahkan tekanan dari Yuan Qi langit dan bumi yang dikumpulkan Joan of Arc pun hancur. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan langsung menghancurkan penusuk petir misterius yang dilepaskan Yan King. Busur listrik mengamuk di langit, tapi langsung dihancurkan oleh aurata kasat mata dari tubuhnya. Kemudian, dia menepuk lembut tangannya yang halus dan seputih salju, dan lautan api Sia Yandong yang seperti letusan gunung berapi langsung musnah. Setelah itu, dia berbalik dan meraih kapak yang telah ditebang Long Yue Guan dengan satu tangan. Dengan lemparan ringan, Long Yue Guan terlempar tanpa kemampuan untuk melawan sedikitpun. Lapisan tirai air kuning samar di tubuhnya hancur. Sekaranglah waktunya. Ketika Liu Chanyan berbalik menghadap Long Yue Guan, mata Sue Mo dan Ge Hong berbinar. Formasi pengikat dewa fenomena surgawi. Tangan Sue Mo bergerak terus-menerus, dan formasi besar yang sepertinya terbentuk dari bintang menyelimuti bagian atas kepala Liu Chanyan di bawah tatapan herannya. Formasi ini sangat misterius. Itu seperti pusaran, dan di dalam pusaran ini, ada tujuh bintang cemerlang di tujuh lokasi berbeda. Mereka beriak dengan aura agung, memberikan perasaan seolah-olah alam semesta sendiri yang menekan mereka. Seolah-olah mereka benar-benar ingin menggunakan kekuatan langit berbintang untuk menahan dewa sekalipun. Pilar merangkul naga ganda. Mendengar teriakan Ge Hong, dua naga tanah melingkari kaki Liu Chanyan dan melingkari kakinya dengan rat. Pada saat yang sama, Yan King dan Xie Yandong, yang tadinya sedikit murung, bergerak bersama. 1325 Petir Surgawi Mirormun Kilat menyambar di mata Yan King, membuatnya tampak seperti nyonya petir. Saat dia melantunkan mantra berombak, dua sambaran petir setebal paha melesat ke arah Liu Chanyan satu demi satu. Kecepatan mereka sama, dan kekuatan mereka sama. Bagaikan permukaan cermin, kedua sambaran petir itu saling mendekat, membawa aura kekerasan yang dapat menghancurkan segalanya. Tiga api ilahi murni Xie Yandong dikelilingi lautan api yang membakar segalanya. Dia berdiri di tengah lautan api, dan tubuhnya ditutupi oleh api merah yang semerah darah. Saat dia berbicara, tiga api hijau mengembun di tiga arah berbeda di sekitar Liu Chanyan. Mereka melepaskan suhu yang mengejutkan, dan ruang di sekitarnya berubah seperti plastik karena panas. Terlebih lagi, mereka dengan cepat berkumpul ke arahnya. Ini adalah jebakan pembunuhan yang sempurna. Siapapun akan bingung ketika dihadapkan pada jebakan pembunuhan yang tiba-tiba. Bahkan mata Liu Chanyan berkilat keheranan. Memang benar, dia ceroboh. Dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Kelopak terbang awan pelangi. Liu Chanyan tertegun sesaat sebelum dia sadar kembali. Aura dunia lain menyelimuti dirinya, membuatnya tampak seperti peri dari negeri dongeng. Dia mengangkat lengan panjangnya dan mulai menari. Saat dia melambaikan lengan bajunya, niat membunuh yang mengerikan segera muncul dari bawah mereka. Bang, bang. Sepasang lengan itu tampaknya terbuat dari logam saat berkibar secara acak. Ujung lengan bajunya mendarat di dua kepala naga bumi yang bercokol di kakinya. Segera, seolah-olah ada palu berat yang menghantam patung tanah liat. Kedua kepala naga bumi langsung hancur. Setelah itu, tubuh mereka juga terbelah inci demi inci dan tersebar ke segala arah. Retakan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan melambaikannya ke arah formasi seperti pusaran yang melayang di atas kepalanya. Segera, seolah-olah ada batang logam yang menabrak cermin. Cermin retak dari titik itu, dan retakan dalam menyebar ke seluruh formasi. Kemudian, tujuh bintang dalam formasi tersebut meledak, dan formasi tersebut berubah menjadi ketiadaan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dengan lambayan tangannya yang santai, Su Emo dan Ge Hong dibebaskan dari kekangan mereka. Kemudian, serangan Yan King dan Sye Yandong tiba. Dia masih tenang saat kelopak seputih salju berkibar dari lengan bajunya. Setiap kelopaknya seindah bunga sakura, membuat orang tergila-gila padanya. Namun, di dalam keindahan tiada taraf ini, ada niat membunuh dingin yang tersembunyi. Saat kelopak bunga berkibar, ruangan itu seolah terkoyak oleh kelopak bunga tersebut. Sye Yandong dan yang lainnya tidak ragu kelopak bunga indah ini bisa dengan mudah menggorok leher mereka. Bang, Bang, Bang. Setelah serangkaian ledakan, kedua sambaran petir dan tiga api ilahi jernih milik Sye Yandong langsung meledak. Angin kencang bersiul dan menyapu ke segala arah. Turun. Namun, pada saat ini, busur listrik yang mengejutkan melintas di mata Yan King. Tangannya yang tadinya membentuk segel tangan, tiba-tiba berhenti dan membentuk segel tangan yang aneh. Dia mendengus, dan sambaran petir setebal ember air menghantam Liu Chanyan dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Niat membunuh datang satu demi satu. Inilah niat membunuh yang tersembunyi di bagian terdalam. He he. Mata Liu Chanyan kembali bersinar karena terkejut. Dia tidak menarik lengan bajunya. Sebaliknya, dia mendengus keras. Kedengarannya seperti dia membakar suaranya, dan itu juga terdengar seperti dewa sedang mengeluh. Bahkan ruang di sekitarnya pun bergetar. Kemudian, sambaran petir sepertinya telah dibekukan oleh cemohan tersebut. Itu berhenti selama setengah detik, lalu meledak secara alami. Hembusan angin kencang bertiup, tetapi aurata kasat mata menyelimuti Liu Chanyan. Hembusan angin yang seolah mampu menghancurkan segalanya bahkan tidak mengangkat sudut bajunya. Ini juga berhasil. Rentetan pembunuhan yang mereka rencanakan selama sebulan ternyata bisa diselesaikan dengan begitu mudah. Si E Yandong dan yang lainnya membelalak tak percaya. Of. Liu Chanyan mengejek. Dia melirik ke arah kerumunan yang tercengang dan berkata dengan tenang, ini rencanamu. Penuh celah dan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Di medan perang, rencana seperti itu tanpa hal yang mematikan hanya akan mengorbankan nyawamu. Tidak ada yang berani membalas. Itu karena ada kelopak bunga yang melayang di depan tenggorokan mereka masing-masing. Saat melayang, itu menyebabkan semua rambut mereka berdiri. Tubuh mereka tegang dan tidak berani bergerak sama sekali. Jelas sekali bahwa Liu Chanyan sangat kuat. Dia tidak hanya dengan mudah menyelesaikan serangkaian pembunuhan seperti itu, tetapi dia juga mengendalikan semuanya. Cara seperti itu memang menakutkan. Kita berhenti di sini saja untuk hari ini. Kompetisi seleksi pendatang baru akan diadakan bulan depan. Persiapkan dirimu. Jika kamu tidak bisa merebut kembali posisi pertama. Of. Liu Chanyan dengan santai melambaikan tangannya, dan kelopak bunga mematikan itu menghilang di udara. Dia meninggalkan kata-kata ini dan berjalan keluar. Namun, tidak satu pun dari mereka yang melihat bahwa ketika dia keluar kamar dan menutup pintu, sudut bibirnya sedikit melengkung. Ya Tuhan, ini tidak akan berhasil. Apakah dia dewa? Setelah mendengar pintu ditutup, Long Yue Guan adalah orang pertama yang duduk. Dia berteriak keras, dan matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun Xie Yandong dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, mereka memikirkan hal yang sama. Mau tidak mau mereka mengungkapkan ekspresi suram di mata mereka. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa rencana mereka bukannya tidak cukup baik. Hanya saja lawan yang mereka hadapi terlalu kuat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa rencana mereka semakin membaik setiap bulannya. Jika bukan karena penindasan paksa Liu Chanyan, mereka tidak akan mampu melakukan serangkaian pembunuhan seperti itu. Harus ada kemajuan setiap saat. Jika tidak, Liu Chanyan akan meningkatkan kekuatan serangannya. Mereka semua sangat jelas dalam hal ini. Oleh karena itu, mereka harus menyempurnakan rencananya setiap saat, yang lebih tepat dibandingkan bulan sebelumnya. Memikirkan bulan depan, ekspresi semua orang menjadi lebih pucat. Huh, sepertinya selain Feng, tidak ada orang lain yang bisa melawan wanita gila itu. Long Yue Guan menghela nafas sambil mengusap titik mati rasa di tubuhnya. Di langit dunia bawah yang misterius, Feng Hao telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Itu memang memberi mereka harapan untuk berurusan dengan Liu Chanyan. Namun, setengah tahun telah berlalu, dan Feng Hao belum kembali ke Akademi Surga Suci. Mendengar nama familiar yang terukir di jiwa mereka, Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King segera mengungkapkan ekspresi khawatir dan menatap Suemo. 1326. Sebelas bulan telah berlalu sejak mereka memasuki Akademi Sage. Dengan kata lain, lebih dari 10 bulan telah berlalu sejak kejadian di langit dunia bawah yang misterius. Saat itu, Feng Hao dibawa pergi oleh wanita berpakaian putih, sedangkan Joan of Arc dan yang lainnya dibawa ke Akademi Sage oleh Hao Tian. Saat itu, Joan of Arc dan dua wanita lainnya akan meminta Suemo membuat prediksi setiap bulannya. Pada akhirnya, mereka semua selamat dan sehat. Namun, yang aneh adalah Feng Hao belum kembali. Hal ini membuat semua orang sedikit bingung. Secara logika, jika Feng Hao berhasil melewati hukuman surgawi, dia pasti akan kembali. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing akan mengkhawatirkannya. Kecuali ada sesuatu yang terjadi, itulah sebabnya dia tidak bisa pergi. Kalau tidak, dia pasti sudah kembali sejak lama. Oleh karena itu, di bulan pertama, Joan of Arc dan dua wanita lainnya meminta Hao Tian untuk mengetahui keberadaan Feng Hao. Namun, ketika Hao Tian bergegas ke langit dunia bawah misterius, makam itu sudah ditutup. Oleh karena itu, menurut spekulasi mereka, Feng Hao pergi ke tempat yang tidak diketahui atau terjebak di dalam makam. Namun, dihadapkan pada makam yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh anggota organisasi abadi, apalagi yang bisa dilakukan Hao Tian. Oleh karena itu, selama ini, Joan of Arc dan yang lainnya menunggu dengan cemas dan cemas. Saat ini, hanya tersisa satu bulan sebelum kompetisi besar peningkatan pemula. Dia seharusnya aman. Setelah bintang di mata Suemo menjadi tenang, dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saya katakan, tidak bisakah Anda menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Mendengar kata-katanya, sebelum Joan of Arc dan dua wanita lainnya bisa mengatakan apapun, Long Yue Guan mulai berteriak. Dia memutar matanya dan terlihat sangat tidak sabar. Jelas sekali, ini bukan pertama kalinya semua orang mendengar kata-kata seperti itu. Suemo mengatakan hal yang sama setiap saat. Saya jamin dia masih hidup. Suemo meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Nada suaranya masih acuh tak acuh, tapi dipenuhi keyakinan dan tekat. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah Feng Hao baik-baik saja atau tidak, dia yakin Feng Hao masih hidup dan belum dimusnahkan oleh hukuman surgawi. Itu berarti Feng Hao telah berhasil melewati hukuman surgawi delapan lubang dan menjadi orang dengan keunggulan bukaan surgawi. Memikirkan hal ini, napas Suemo menjadi cepat. Sebelum Feng Hao membuka delapan acu poresnya, dia sudah cukup kuat untuk melawan anggota muda organisasi abadi. Sekarang setelah dia meningkat lagi, hanya sedikit rekannya yang bisa menyaingi dia. Jika dia menjadi ekstrim di masa depan, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menekannya. Meskipun Qiong Linger dan dua wanita lainnya sedikit lega setelah mendengar ini, mereka masih sedikit kecewa. Jika Feng Hao masih hidup, mengapa dia tidak datang mencari mereka? Saudara Sui, apakah saudara Feng dapat kembali sebelum kompetisi bintang baru? Xie Yandong mengerutkan kening dan bertanya setelah ragu-ragu beberapa saat. Ya, ya, apakah dia bisa kembali? Jika dia tidak kembali, kita tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Itu akan sangat buruk bagi kita. Berbicara tentang ini, Long Yuang Wan juga melanjutkan masalah tersebut. Jika mereka berlatih setiap hari, mereka mungkin mati saja. Ini. Ditatap oleh orang banyak, Suemo tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan memulai perhitungannya. Bintang mengalir di matanya seperti langit berbintang. Namun, dalam waktu kurang dari beberapa saat, kulitnya menjadi agak pucat. Butir-butir keringat sebesar kacang kedelai terus-menerus merembes keluar dari keningnya dan menetes ke bawah. Pada akhirnya, tubuhnya mulai bergetar. Of! Suemo membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sepucat kertas dan dia terhuyung. Untungnya, Gehong mendukungnya dan mencegahnya terjatuh. Saudara Sue, kamu baik-baik saja. Xie Yandong bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Setelah beristirahat sebentar, wajah Suemo kembali berubah warna dan dia menggelengkan kepalanya. Sue kecil, apa hasil perhitunganmu? Long Yue Guan bertanya tanpa berpikir dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dalam hatinya, yang terpenting adalah tidak dilatih secara khusus oleh Liu Chanyan. Mendesah. Suemo menghela nafas pelan. Ekspresinya sedikit lemah. Ekspresi rumit melintas di matanya saat dia membuka mulut untuk berbicara. Saudara Feng tidak berada dalam fenomena surgawi. Saya masih dapat memprediksi keselamatannya berdasarkan ekspresi Ling Er dan dua wanita lainnya. Namun, saya tidak memiliki cara untuk mengetahui keberadaannya. Namun, karena Saudara Feng mengetahui waktu kejadian tersebut. Kompetisi promosi pemula, saya yakin Saudara Feng akan segera kembali. Apa yang dia katakan tidak terlalu pasti. Itu hanya perhitungannya saja. Pada akhirnya, itu masih omong kosong. Saat suaranya jatuh, Long Yue Guan mulai bergumam dan langsung jatuh ke tanah. Sudah berakhir. Jika bocah Feng itu tidak segera kembali, maka aku mungkin akan mati. Saudara Sue, jangan terlalu khawatir. Saudara Long adalah orang seperti itu. Gehong mencoba membujuk Sue Mo. Tidak apa-apa. Sue Mo tersenyum tipis dan tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia menoleh ke arah Joan of Arc dan dua wanita lainnya dan berkata, Nona Ling Er, jangan cemas. Saya pikir alasan mengapa Saudara Feng tidak buru-buru kembali pasti karena sesuatu terjadi padanya. Atau mungkin, dia mencoba membuat terobosan untuk kompetisi bintang baru. Lagi pula, ada beberapa tempat khusus di mana peluang untuk maju lebih tinggi. Ya, terima kasih, Saudara Sue. Joan of Arc dan dua wanita lainnya menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Itu sangat aneh. Sejak mereka kembali dari langit Suan Ming, sikap Sue Mo terhadap mereka bertiga telah banyak berubah. Dia juga sangat antusias dengan urusan mereka. Ketika mereka menanyakan alasannya, Sue Mo menggunakan alasan bahwa Yan King adalah saudara perempuan Sue Yan yang baik sebagai alasan, sehingga mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Namun, mereka tidak melupakan pengingat Feng Hao saat mereka berada di dalam makam. Mereka bertiga tahu betul orang seperti apa Feng Hao itu. Karena dia mengatakan itu, itu berarti ada yang salah dengan Sue Mo. Hanya saja mereka tidak bisa melihatnya untuk saat ini. Ayo pergi, semuanya. Bekerja keras untuk menerobos dunia dalam sebulan terakhir ini dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi bintang baru. Jangan biarkan dua prefektur lainnya meremehkan Istana Kaisar manusia kita. Setelah Sie Yandong mengatakan ini, dia berjalan menuju pintu. Kemudian, semua orang keluar satu demi satu. Namun, ketika mereka berjalan keluar dari pintu masuk Aula Bela Diri Suci, mereka menemukan suasananya sedikit aneh. Pada saat ini, di pintu masuk Aula Bela Diri Suci, berdiri beberapa orang dengan aura yang sangat dingin. Mereka melirik Sie Yandong dan kelompoknya dengan tatapan menghina. 1327. Itu orang-orang dari Istana Sembilan Raka. Kudengar mereka telah mengalahkan siswa baru dari pengadilan tanpa batas bumi, pengadilan tanpa batas mendalam, dan pengadilan tanpa batas kuning. Mereka di sini lagi. Mereka selalu datang untuk pamer di turnamen pendatang baru. Aku mendengar bahwa seorang jenius luar biasa telah muncul di Istana Sembilan Raka kali ini. Dia dikatakan tak terkalahkan di antara rekan rekannya dan telah mengalahkan banyak siswa yang lebih tua di Istana Sembilan Raka. Saat Sie Yandong dan yang lainnya sedang mengamati lima orang di depan mereka, beberapa suara datang dari samping, memberitahu mereka siapa mereka. Mereka dari Istana Sembilan Raka. Segera, wajah semua orang berubah sedikit muram. Mereka tentu saja pernah mendengar hal ini sebelumnya. Sebelum turnamen pendatang baru, siswa baru dari tiga istana akan saling mengunjungi untuk menurunkan semangat siswa lainnya. Di saat yang sama, itu juga untuk menguji kekuatan satu sama lain. Apalagi dari perkataan orang-orang di sekitar mereka, sepertinya mereka berlima sudah mengunjungi tiga istana lainnya dan mengalahkan para siswa baru. Terlihat jelas bahwa mereka berlima adalah sosok yang luar biasa. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa ada beberapa eksistensi kuat di antara siswa baru, tapi mereka semua dikalahkan. Sepertinya Istana Sembilan Raka pasti akan menjadi juara turnamen pendatang baru kali ini. Seseorang di sampingnya menghela nafas dengan emosi. Mereka dapat merasakan gejolak yang tidak biasa datang dari kelima siswa muda ini. Itu sangat intens dan membuat mereka khawatir. Bahkan di antara kelompok yang baru dipromosikan, tidak banyak yang bisa menandingi fluktuasi ini. Faktanya, bahkan beberapa juara kompetisi besar yang baru dipromosikan hanya berada di level ini. Namun, Rumah Sembilan Raka sebenarnya telah mengirim orang-orang ini untuk menyelidikinya. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada orang-orang di Rumah Sembilan Raka ini. Huh, kapan giliran Istana Kaisar Fana kita? Kita bahkan belum mendapatkan tempat kedua. Jika ini terus berlanjut, bagaimana Istana Kaisar Fana kita masih memiliki gengsi? Seseorang menghela nafas. Suaranya dipenuhi kesedihan. Meski ada persaingan di antara mereka, yang terpenting adalah di mata pihak luar, mereka adalah satu kesatuan. Istana Kaisar Fana Restise Istana Kaisar Fana tidak tinggi, jadi status mereka juga diturunkan. Bahkan ketika mereka berjalan di sekitar benua seratus ras, orang-orang akan langsung mengejek mereka karena berada di bawah dan menyeret mereka ke bawah ketika Istana Kaisar Fana disebutkan. Meskipun mereka marah dengan ejekan tersebut, mereka tidak dapat membantahnya. Selama seribu tahun, dia selalu berada di bawah. Dia mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, banyak siswa dari Istana Kaisar Fana yang menyembunyikan identitas mereka ketika berada di luar. Mereka hanya bisa menelan amarah mereka saat menghadapi ejekan. Sayangnya, mereka kalah dibandingkan Istana Sembilan Neter dan Asuramanor. Oleh karena itu, desahan orang ini dengan cepat bergema dengan orang-orang di sekitarnya. Sekarang, saat kita bepergian keluar, banyak kekuatan yang tidak akan yakin jika mereka mendengar bahwa itu adalah Istana Kaisar Fana kita. Mereka mengatakan bahwa Istana Kaisar Fana lebih rendah daripada mereka dan sia-sia bagi kita untuk menduduki sumber daya Akademi Elysium. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, banyak orang segera menundukkan kepala. Tidak ada yang berani membantahnya. Jelas sekali, mereka semua telah mendengar rangkaian rumor ini. Di era mitologi, Dewa Nihiliti, penguasa Hades, dan Dewa Asura berdiri berdampingan, dan mereka adalah Dewa dengan budidaya tertinggi umat manusia. Namun, sama seperti leluhur racun Wuxiang, mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik puncak pada masanya. Mereka telah mengamuk selama jangka waktu tertentu dan hanya berada di urutan kedua setelah tiga guru besar ilahi. Meskipun banyak keturunan langsung para Dewa telah menarik diri dari pandangan dunia, pada saat yang sama, masih banyak yang sangat kuat. Misalnya, kekuatan kediaman Dewa Racun yang ditinggalkan oleh leluhur racun Wuxiang tidak kalah dengan Istana Kaisar Fana. Yang lebih layak untuk disebutkan adalah Nando Mansion yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Dapat dikatakan bahwa di hati umat manusia dan bahkan ras lain di benua seratus klan, Istana Nando'u adalah eksistensi yang lebih kuat dari Istana Kaisar Fana. Apalagi asal-usulnya juga tidak rendah. Ia adalah keturunan langsung dari Dewa Surgawi Nando'u, yang berada di level yang sama dengan leluhur racun Wuxiang dan berada di urutan kedua setelah tiga guru agung-agung. Oleh karena itu, fondasinya sangat kuat dalam segala aspek. Beberapa murid terbaik yang diasuhnya sangatlah kejam, sama sekali tidak kalah dengan siswa Akademi Elysium. Mereka bahkan bisa menekan para siswa dari empat sekolah besar di Istana Kaisar Fana. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan kepalanya dan tunduk pada seseorang yang lebih lemah darinya? Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, orang dengan tinju terbesarlah yang mengambil keputusan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, mereka bahkan tidak akan memiliki martabat paling dasar. Oleh karena itu, di wilayah umat manusia, ada rumor bahwa Istana Nando'u harus menggantikan Istana Kaisar Fana. Hal ini bisa dengan mudah diketahui hanya dengan keluar dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin mereka yang telah tinggal di Elysium selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad tidak mengetahuinya? Paling-paling, mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Sebenarnya, ini bukan karena Dewa Kekosongan yang mendirikan Istana Kaisar Fana lemah, tapi karena Istana Kaisar Fana saat ini jauh dari Istana Kaisar Fana yang asli milik Dewa Kekosongan. Saat itu, ketika Dewa Kekosongan menyebarkan daunnya, hal itu memungkinkan semua manusia biasa untuk berkultivasi. Kontribusinya jelas merupakan yang tertinggi dalam umat manusia. Namun, karena hal inilah, selain Dewa Kekosongan, kekuatan keseluruhan Istana Kaisar Fana lebih rendah dibandingkan garis keturunan lainnya. Tanpa Dewa Kekosongan, Istana Kaisar Fana telah kehilangan kekuatan bela diri terkuatnya. Tentu saja, kekuatan rata-rata Istana Kaisar Fana akan turun drastis. Jika Istana Kaisar kita berada di bawah lagi, itu akan menjadi seribu lima ratus tahun. Meski banyak orang tidak menghela nafas, tatapan suram di mata mereka terlihat oleh Sye Yandong dan yang lainnya. Dalam sekejap, wajah mereka berubah menjadi jelek. Mereka tahu bahwa ada eksistensi dengan fisik Raja Neter tertinggi di Istana Sembilan Raka. Apalagi menurut perhitungan Suemo, tempat pertama kali ini adalah milik Istana Asura. Dengan kata lain, jika mereka tidak bisa mengalahkan fisik Raja Neter tertinggi, apalagi peringkat pertama, mereka pasti akan berada di posisi terakhir lagi. Meskipun mereka baru saja memasuki Istana Kaisar Fana, garis darah dunia purba adalah garis keturunan langsung dari Dewa Kekosongan. Bagaimana mungkin mereka tidak melindungi martabat dan prestis se-Istana Kaisar Fana? Kamu adalah siswa baru dari Heaven's Pole Institution. Dan saat mereka mengukurnya, pria botak yang berdiri di tengah-tengah kelompok beranggotakan lima orang berbicara. Kata-katanya penuh dengan penghinaan, dan matanya tanpa ampun menyapu Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Keindahan menakjubkan seperti itu jarang terlihat di dunia ini. He he, sepertinya Istana Kaisar Fana telah merekrut cukup banyak siswa, baik, kali ini. Mereka berlima tertawa terbahak-bahak setelah melihat kecantikan ketiga wanita tersebut. 1328. Akademi Surgawi akan merekrut siswa setiap 10 tahun sekali. Selain dunia primordial, dunia sembilan nether, dan dunia asura, kekuatan manusia dari benua seratus ras juga akan direkrut. Bagaimanapun, Akademi Surgawi adalah akademi tertinggi umat manusia. Namun, orang-orang dari dunia primordial, dunia sembilan nether, dan dunia asura akan langsung memasuki aula masing-masing, sedangkan orang-orang dari benua seratus ras akan memilih untuk memasuki tiga aula besar. Namun, siswa baru dari benua seratus ras tidak akan memilih aula Kaisar Fana. Kalaupun ada, jumlahnya hanya sedikit. Dengan demikian, hal ini menyebabkan aula Kaisar Fana menurun lagi dan lagi. Hingga saat ini, aula tersebut telah tertinggal jauh di belakang dua aula lainnya, berada di posisi terbawah selama lebih dari seribu tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Orang selalu ingin mendaki lebih tinggi. Semua siswa yang baik diberikan ke aula dunia sembilan nether. Karena aula dunia asura telah mengambilnya, aula Kaisar Fana tentu saja akan memilih yang tidak mereka inginkan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana aula Kaisar Fana bisa dibandingkan dengan dua aula lainnya? Di dalam lembah terpencil, pepohonan kuno memberikan keteduhan. Di dalamnya, ada banyak bunga aneh dan rerumputan langka. Ada binatang buas yang sedang menyergap, dan bahaya mengintai di segala arah. Sebuah sungai kecil mengalir, menghasilkan suara gemerincing. Seolah langit dan bumi memainkan melodi yang indah. Burung berkicau dan wangi bunga bermekaran. Itu adalah pemandangan yang damai. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di lembah yang sunyi, mengguncang sekeliling. Binatang buas yang sedang bermain-main segera berjongkok saat tubuh mereka bergetar. Bahkan serangga di kedalaman bumi menghentikan tangisannya dan meringkuk di kedalaman, tidak berani bergerak. Namun anehnya langit masih cerah dan tak berawan. Sama sekali tidak terlihat seperti badai petir. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Sebuah gunung setinggi lebih dari 10 meter di sisi lembah tiba-tiba meledak. Pepohonan di atasnya tumbang, dan bebatuan retak ke segala arah. Beberapa binatang yang berjongkok di sekitarnya hancur berkeping-keping. Namun, mereka tetap tidak berani bergerak. Tubuh mereka gemetar hebat, tapi mereka bahkan tidak berani mengaum, membiarkan darah mereka mengalir. Ci, ci. Busur listrik berwarna putih keperakan berkedip-kedip di dalam asap, dan aura destruktif menyebar. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan semua makhluk hidup tidak dapat hidup damai. Namun, di tengah asap dan kilat, ada sesosok tubuh yang bercokol di udara. Busur petir putih keperakan yang menakutkan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Saat mereka bertabrakan satu sama lain, mereka mengeluarkan suara yang menusuk telinga yang menyebabkan jantung seseorang bergetar. Dia seperti dewa kehancuran. Saat dia duduk di sana, auranya sangat luas dan tidak terbatas, menyebabkan segala sesuatu dalam radius beberapa puluh mil tunduk padanya. Tiba-tiba, sosok seperti dewa itu membuka matanya. Dua sambaran petir yang menakutkan segera keluar dari matanya, langsung menembus gunung kecil yang jaraknya ribuan meter. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya serangan itu dan betapa tajamnya serangan itu. Pada saat ini, tidak ada sedikitpun emosi di mata putih keperakannya. Yang ada hanyalah ketidakpedulian dan kehancuran. Jika seseorang melihat secara mendalam ke dalamnya, seseorang akan merasa seolah-olah dunia sedang runtuh di matanya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Setelah sekian lama, matanya kembali normal dan kembali ke warna hitam pekatnya yang normal. Viu! Membuka mulutnya, Feng Hao mengeluarkan napas panjang yang keruh. Dalam napas ini, samar-samar seseorang dapat melihat beberapa busur petir berkedip-kedip di dalamnya, secara langsung menghancurkan beberapa pecahan batu yang mendarat di depannya di tempat. Dari sini, kita dapat melihat betapa kuatnya busur listrik tersebut. Selesai! Suara penatua Feng langsung bergema di benaknya. Iya! Feng Hao menganggukkan kepalanya. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang dangkal. Sejak dia memasuki meditasi, pikirannya telah tenggelam dalam suara pembakaran yang unik berulang kali. Belum lama ini, dia akhirnya memahami arti uniknya. Ini adalah kehancuran yang sangat murni. Selain kehancuran, tidak ada keberadaan lain. Penghancuran, 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 Penghancuran. Pada saat ini, meskipun tidak ada segel dao baru pada inti dao dalam pikirannya, ada lapisan samartanda abu-abu perak pada pola urat aslinya. Meski masih terlihat seperti pola dao, sebenarnya itu adalah dua keberadaan yang berbeda. Ini semakin membuktikan bahwa Feng Hao telah memahami kehendak langit dan bumi yang merusak. Lalu, terjadilah hening sejenak. Mungkin penatua Feng sedang mencerna berita ini. Ini terlalu mengejutkan, jika bukan karena dia bisa merasakan perbedaan antara energi hukuman surgawi, dia juga tidak akan mempercayainya. Ingat, di depan orang luar, kamu harus ingat untuk tidak menyebutkan fakta bahwa kamu memiliki sembilan lubang. Selain itu, kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kamu telah menguasai siklus langit dan bumi serta energi hukuman surgawi. Apakah kamu mengerti? Setelah sekian lama, suara serius penatua Feng bergema di benaknya, penuh peringatan. Saya mengerti. Feng Hao juga menganggup dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, dia memahami hal-hal ini. Dia bahkan belum memberitahu teman terdekatnya, Joan of Arc dan dua lainnya. Bagaimana dia bisa memberitahu orang lain? Iya, meskipun seseorang melihat sesuatu yang berbeda, kamu tidak boleh mengakuinya. Katakan saja itu adalah atribut petir. Lagipula kamu sudah menguasai atribut petir. Jika kamu benar-benar mengatakan bahwa delapan lubangmu telah terbuka, anggap saja itu sebagai sebuah anomali. Disebabkan oleh terbukanya delapan lubang. Itu bukan masalah besar. Iya. Feng Hao menganggup lagi, sepenuhnya setuju dengan kata-kata penatua Feng. Sebab, nyatanya dia juga berpikir demikian. Sebelumnya, di depan makam surga Suan Ming, dia telah membuka sembilan lubang, yang telah menunjukkan bahwa dia pasti memiliki delapan lubang. Dengan cara ini, tidak akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Itu hanya mengungkap identitasnya sebagai master delapan lubang. Rahasia tubuh bela diri hantu, pemahaman tentang siklus langit dan bumi, dan kendali energi hukuman surgawi semuanya dapat disembunyikan dengan baik di bawah lingkaran cahaya tubuh delapan lubang. Bagaimanapun, master delapan lubang adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan penatua Feng di puncaknya. Tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak kuat. Bahkan jika dia tampil sedikit lebih baik, dia tidak akan dicurigai. Iya itu bagus. Penatua Feng tampaknya sangat puas. Saat Feng Hao hendak memujinya, dia menambahkan, ngomong-ngomong, sekarang hanya tinggal satu bulan lagi hingga kompetisi pendatang baru. Apa, tinggal satu bulan lagi? Feng Hao, yang baru saja melompat, tertegun, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia ingat ketika dia memasuki meditasi, masih ada waktu setengah tahun lagi. Bagaimana setengah tahun bisa berlalu dalam sekejap mata? Setelah tertegun beberapa saat, dia tidak ragu-ragu dan langsung terbang ke arah kota gelap tersegel. 1329 Di kota Neter tersegel. Insiden di dunia bawah tanah yang mendalam perlahan-lahan menjadi tenang. Oleh karena itu, kota Selet-Neter juga telah kembali normal. Selain kekacauan di surga dunia bawah yang mendalam, tidak ada yang terjadi dan semuanya berjalan seperti biasa. Kompetisi pemula Akademi Surgawi akan dimulai lagi. Iya, mereka yang bisa masuk Akademi Surgawi semuanya adalah jenius yang luar biasa. Paling tidak, mereka bisa mencapai puncak alam suci fana dan mengawasi kota besar. Beberapa dari mereka bahkan bisa mengatasi hukuman Surgawi dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Alam suci agung yang legendaris. His, Great Saint Realm, bukankah itu berarti mereka bisa menjadi penguasa suatu wilayah? Di kedua sisi jalan, di beberapa kedai minuman, semua orang mendiskusikan Akademi Surgawi dan seruan terdengar dari waktu ke waktu. Bagi orang-orang ini, mereka yang bisa masuk Akademi Surgawi adalah orang-orang yang tidak boleh mereka sakiti. Siapapun yang keluar dari Akademi dapat mengawasi kota besar seperti kota tertutup Neter dan menjadi penguasa kota. Itu adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Katakanlah, apakah menurut kalian Istana Kaisar Fana akan berada di posisi terbawah lagi dalam kompetisi pemula ini? Ketika Feng Hao melewati sebuah kedai mewah, kalimat ini menyebabkan langkah kakinya terhenti. Telinganya sedikit bergerak ketika dia mendengarkan diskusi di dalam. Cih, apakah ini perlu dikatakan? Sudah hampir 2000 tahun, Istana Kaisar Fana pasti tidak akan bisa kembali lagi. Iya, siapa yang akan memilih Istana Kaisar Fana meskipun mereka memenuhi syarat untuk masuk Akademi Surgawi? Bukankah itu hanya mempermalukan diri mereka sendiri? Sayang sekali, dewa kekosongan saat itu sangatlah kuat, namun Istana Kaisar Fana telah menurun drastis. Huh! Beberapa orang mengejek Istana Kaisar Fana, sementara yang lain menghela nafas. Namun pandangan mereka sama, Istana Kaisar Fana berada di ambang kehancuran. Saat dia mendengarkan diskusi orang-orang ini, alis Fenghao bertaut erat. Jika hal ini terjadi di kota kecil seperti kota kegelapan tertutup, lalu bagaimana pandangan kota-kota besar, klan besar, dan kekuatan besar terhadap Istana Kaisar manusia? Sebenarnya, aku merasa tanpa penguasa ketiadaan, kediaman Kaisar Fana benar-benar tidak cocok untuk menempati sumber daya Akademi Elysium. Saat ini, kekuatan kediaman Nando, kediaman Dewa Racun, dan kediaman Dewa Pembantai tidak cukup. Tidak kalah dengan Mortal Emperor Manor. Sangat tidak pantas membiarkan mereka berada di peringkat di bawah Mortal Emperor Manor. Seorang lelaki tua dengan pakaian mewah duduk di dekat jendela restoran sambil menyesap anggurnya dan berbicara dengan suara pelan. Namun, perkataannya bisa didengar oleh semua orang di restoran. Dalam sekejap, restoran yang berisik itu menjadi sunyi ketika tatapan semua orang memandang ke arah lelaki tua itu. Benar, yang kuat harus mengambil alih, dan yang lemah harus mengalah. Itulah alasannya. Begitulah umat manusia kita bisa terus tumbuh lebih kuat. Banyak orang mengangguk setuju dengan sudut pandangnya. Di dunia di mana yang kuat dihormati, semua orang memutamakan kekuatan. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan dihormati. Orang tua, apa yang kamu katakan salah? Menurut pendapatku, meskipun kekuatan Mortal Emperor Manor saat ini tidak sebanding dengan Nando Manor, Slater God Manor, dan Poison God Manor, dalam hal kontribusi, bahkan Nine Neter Manor dan Asura Manor tidak bisa dibandingkan dengan Mortal Emperor Manor. Seorang pria berjanggut berdiri dan membalas dengan mata terbuka lebar. Sebagai manusia, kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Jika bukan karena dao penguasa ketiadaan, yang mengizinkan manusia biasa untuk berkultivasi, bagaimana mungkin ada zaman kemasan bagi umat manusia kita. Mungkin, umat manusia kita sudah memilikinya. Telah dimusnahkan oleh ras asing. Kata-katanya membangkitkan persetujuan sebagian orang. Jika bukan karena usulan penguasa ketiadaan untuk mendirikan Elysium, manusia biasa tidak akan bisa mengolahnya, dan tidak akan ada Elysium saat ini. Sekarang, umat manusia telah tumbuh lebih kuat, namun mereka masih ingin memusir Istana Kaisar Manusia dari Elysium. Bukankah ini tidak berterima kasih? Kontribusi penguasa ketiadaan memang yang terbesar dalam umat manusia. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun, Istana Kaisar Fana saat ini bukan lagi Istana Kaisar Fana di masa lalu. Istana Kaisar Fana telah melemah setiap tahunnya. Tahun ini, sekarang, kita lebih lemah dibandingkan kediaman Nando, kediaman Dewa Racun, dan kediaman Dewa Pembantai dalam semua aspek. Izinkan aku bertanya padamu, bagaimana kediaman Kaisar Fana bisa mewakili umat manusia sekarang? Orang tua berpakaian mewah juga berdiri. Jenggot di dagunya bergetar. Dia sedikit gelisah sambil berkata dengan lantang, saya berani menyimpulkan bahwa jika ini terus berlanjut, umat manusia kita pasti akan terseret ke bawah. Anda salah. Mendengar kata-kata itu, Feng Hao menarik kakinya dan memasuki restoran dalam sekejap. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata kepada lelaki tua itu, menurutku kakak itu benar. Kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Tuan, menurut Anda mengapa istana Kaisar Manusia akan menyeret seluruh klan manusia? Melihat Feng Hao yang luar biasa, pria tua itu mengukurnya dan berkata, Mortal Emperor Manor telah berada di posisi terbawah selama hampir 2.000 tahun. Dalam beberapa ratus tahun ini, para murid dari Mortal Emperor Manor telah kalah dari yang lebih muda. Generasi dari Istana Nandou, Rumah Dewa Racun, dan Rumah Dewa Pembantai. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lemah seperti itu menduduki sumber daya terbaik umat manusia? Bukankah ini sia-sia? Jika ini terus berlanjut, bagaimana mungkin umat manusia kita tidak pergi? Lereng. Mendengar ini, Feng Hao mengerutkan alisnya lagi. Sebenarnya apa yang dikatakan orang tua itu tidak salah. Lagi pula, jika apa yang dia katakan itu benar dan jarak di antara mereka benar-benar begitu besar, maka Istana Kaisar Fana seharusnya menyerah. Ras manusia tidak stabil dan dikelilingi oleh ras asing. Jika umat manusia melemah, ras asing dengan sendirinya akan memanfaatkan situasi ini dan memusnahkan umat manusia dalam satu gerakan. Haha, meskipun kamu benar, Pak Tua, apakah kamu lupa bahwa Istana Kaisar Fana memiliki penguasa seni bela diri kekosongan? Aku pernah mendengar bahwa penguasa seni bela diri kekosongan di setiap generasi adalah eksistensi yang tak tertandingi, sama seperti sebelumnya penguasa seni bela diri kekosongan. Dia terkenal di benua seratus klan, tapi tak seorang pun mampu menekannya. Feng Hao tersenyum tipis dan membuka mulutnya untuk memberi contoh, langsung membuat lelaki tua itu terdiam. Setelah mendengar nama penguasa seni bela diri kekosongan, keributan terjadi di restoran. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Penguasa seni bela diri kekosongan adalah seseorang yang memiliki fisik kekosongan ilahi. Masing-masing dari mereka terkenal, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan saat ketika Mortal Emperor Manor berada pada kondisi terkuatnya. Lagipula, turnamen murid baru belum dimulai. Siapa yang tahu hasil akhirnya? Pak Tua, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Meninggalkan kata-kata ini, sosok Feng Hao bergerak dan menghilang dari tempatnya. Seperti embusan angin, dia terbang menuju susunan teleportasi. Namun, segalanya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Di area susunan teleportasi, dia melihat sekelompok tentara mengenakan baju besi dingin menjaganya dari jauh. 1330 Formasi teleportasi kuno adalah inti dari sebuah kota. Jika kota diserang, kota tersebut dapat menggunakan formasi teleportasi untuk segera mengungsi. Kedua, bala bantuan bisa tiba tepat waktu. Oleh karena itu, rumah tuan kota di setiap kota terletak tidak jauh dari formasi teleportasi. Penguasa kota secara pribadi akan menjaga formasi. Berhenti. Ketika Feng Hao mendekat, dua penjaga dengan aura luar biasa menghalangi jalannya dan dengan dingin berteriak padanya untuk berhenti. Feng Hao mengernyitkan alisnya. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Meskipun dia dipisahkan oleh tentara, dia dapat melihat bahwa sepertinya ada masalah dalam formasi kuno teleportasi. Cepat pergi. Melihat Feng Hao tidak bergerak, beberapa penjaga segera mengarahkan ujung tombak dinginnya ke arahnya. Tampaknya jika Feng Hao melakukan gerakan sekecil apapun, mereka akan melancarkan serangan yang ganas. Saya hanya ingin menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke suatu tempat. Feng Hao memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan berkata tanpa amarah. Meskipun para penjaga di depannya semuanya berada di alam Raja Beladiri dan bahkan ada beberapa di alam Kerajaan Beladiri, mereka tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Formasi teleportasi untuk sementara ditangguhkan. Penjaga yang berdiri di depan, yang jelas-jelas berada di puncak alam Wu Huang, berkata dengan dingin. Auranya perlahan berkumpul, seolah dia akan menyerang kapan saja. Mendengar ini, Feng Hao mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi di sana? Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tanyakan. Cepat pergi. Nada suara penjaga di puncak alam Wu Huang sangat dingin. Aura tajamnya menyebar, seolah dia mencoba memaksa Feng Hao mundur. Oh. Feng Hao menatapnya dengan heran. Meskipun dia tidak melepaskan auranya, penjaga itu tidak akan bisa melihat melalui kultifasinya. Menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang prajurit yang sangat berkualitas. Dia akan menjalankan misinya tanpa syarat. Bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia akan tetap melakukannya. Perlahan, tekanan menyebar dari tubuh Feng Hao. Segera, seorang lelaki tua disusunan teleportasi berbalik dan menatap Feng Hao, yang tersenyum tipis padanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia masih berjalan mendekat. Siapa kamu? Melihat betapa mudanya Feng Hao, ekspresi keheranan melintas di mata lelaki tua itu. Nak, Feng Hao. Bibir Feng Hao membentuk senyuman tipis saat dia menangkupkan tangan ke arahnya. Dia bisa merasakan tekanan kuat datang dari orang tua itu. Jika dia tidak salah, lelaki tua ini bisa jadi adalah penguasa kota dari kota gelap tersegel. Saat dia berbicara, Feng Hao langsung menyerahkan token Diok Akademi Surgawinya kepada orang tua itu. Oh, jadi kamu murid istana suci. Ada kilatan keterkejutan di mata lelaki tua itu, tapi dia segera menyadari. Mampu maju ke alam suci di usia yang begitu muda, bukan tidak mungkin baginya untuk masuk Akademi Surgawi. Mendengar kata-katanya, mata para penjaga di sekitarnya langsung menunjukkan sedikit fanatisme. Akademi Surgawi tidak diragukan lagi adalah pelindung ras manusia. Itu juga karena keberadaan Akademi Surgawi sehingga ras lain tidak berani bertindak sembarangan dan ras manusia mampu menjaga perdamaian. Tidak diragukan lagi, mereka yang bisa masuk Akademi Surgawi semuanya adalah ahli. Ikuti aku. Setelah lelaki tua itu mengembalikan token Diok itu kepada Feng Hao, dia membawanya ke istana tuan kota. Orang tua ini adalah Yan Hetai. Ngomong-ngomong, aku juga dari istana kaisar manusia. Hanya saja bakatku terbatas, jadi aku hanya bisa menjaga kota kecil. Setelah keduanya duduk, nada suara Yan Hetai sedikit kesepian. Matanya sedikit redup. The Great Saint dan Mortal Saint adalah dua eksistensi yang berbeda. Jika seseorang tidak bisa maju ke alam suci agung, maka status mereka tidak akan tinggi. Jadi itu kakak senior Yan. Feng Hao membungkur lagi, senyuman di sudut mulutnya jauh lebih lebar. Bagaimanapun, mereka berdua berasal dari istana kaisar manusia. Di luar, mereka adalah satu dan sama. Haha, ada apa, adik muda? Melihat dia begitu sopan, Yan Hetai tersenyum dan bertanya dengan sopan. Sejujurnya, kakak senior Yan, saya datang ke sini karena insiden di langit dunia bawah yang misterius. Sekarang, kompetisi besar pendatang baru akan dimulai dalam sebulan, jadi saya ingin menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke Akademi Surgawi. Feng Hao berkata dengan setengah benar dan setengah berbohong. Kompetisi besar pendatang baru. Mendengar ini, senyuman di wajah Yan Hetai menegang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika adik muda ingin segera kembali berpartisipasi dalam kompetisi besar pendatang baru, mungkin sudah terlambat. Mengapa? Firasat buruk di hati Feng Hao hampir meledak. Memikirkan tentang kelainan susunan teleportasi, dia berseru, saudara senior Yan, mungkinkah terjadi sesuatu pada susunan teleportasi? Ya. Mata Yan Hetai berkilat karena kebencian. Dia mengertakan gigi dan berkata, beberapa hari yang lalu, bangunan itu dihancurkan oleh orang suci agum dari klan Roh Dukun. Apa? Susunan teleportasinya hancur. Setelah mengkonfirmasi spekulasi di dalam hatinya, wajah Feng Hao langsung berubah pucat. Klan Roh Dukun. Matanya berkilat tajam. Bisa dibayangkan klan Roh Dukun berada dalam kondisi seperti itu karena telah membunuh Huneng. Sekarang, jika saya ingin memperbaiki susunan teleportasi, saya harus menunggu orang-orang dari prefektur suci datang ke sini. Saya khawatir akan memakan waktu beberapa bulan untuk memperbaikinya. Saya khawatir itu tidak akan terjadi. Tidak bisa beroperasi selama beberapa tahun. Omong-omong, ini juga merupakan kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Namun, bagaimana mungkin orang suci fana seperti dia dapat menghentikan seorang ahli di alam suci agung? Jika bukan karena orang suci agung dari klan manusia ditempatkan di kota dunia bawah tersegel, seluruh kota dunia bawah tersegel akan dihancurkan olehnya. Beberapa bulan. Mendengar ini, Alice Feng Hao berkerut erat. Kompetisi besar pendatang baru akan dimulai dalam sebulan. Setelah beberapa bulan, semuanya akan terlambat. Tidak ada gunanya dia bergegas kembali. Kakak senior Yan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota terdekat dengan susunan teleportasi? Dia bertanya, penuh harapan. Mendesah. Melihat penampilan Feng Hao yang cemas, Yan Hetai menghela nafas pelan. Kota neter tersegel miliku terletak di daerah yang sangat terpencil. Kota ini didirikan hanya karena keberadaan langit dunia bawah yang misterius. Dengan kecepatanku, aku memerlukan setidaknya satu bulan atau lebih. Ini sudah terlambat. Kata-katanya langsung memotong harapan terakhir Feng Hao. Dia tidak berdaya membalikkan keadaan. Adik kecil, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sini. Lebih dari satu tahun akan berlalu dengan sangat cepat. Yan Hetai mencoba membujuknya. Menurutnya, Feng Hao hanyalah orang suci fana tahap pertama dengan atribut tiang petir. Meskipun sudah sangat luar biasa bagi Feng Hao untuk mencapai level ini di usianya, dia tidak akan bisa memainkan peran besar dalam kompetisi besar pendatang baru. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.